Bahagia dan haru menyeruak, tatkala 258 haji asal Jawa Barat tiba di Gedung Juang 45, Kota Sukabumi, Jumat pagi. Bertemu dengan keluarga menjadi obat kerinduan setelah 40 hari berhaji. Alhamdulillah barangkali keluarga amulah bisa ketemu lagi dengan keluarga, menunaikan ibadah haji, semua dilalui dengan baik barangkali. Di sana ada keberadaan-keberadaan, Pak? Alhamdulillah kalau kendara-kendara tidak ada, semua perjalanan dengan baik. Sementara itu, satu jemaah yang sakit langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Ashifa, Kota Sukabumi. Di Makassar, Sulawesi Selatan, ratusan orang sambut 453 jemaah haji yang tiba kamis sore. Sayangnya tak semua jemaah pulang dalam kondisi sehat. Satu di antaranya meninggal dunia dalam perjalanan pulang ke tanah air, yaitu Nur Hayati Durimama. Sementara dua jemaah dari Klotar yang sama masih berada di Arab Saudi. Yang kedua, ada satu yang ketinggalan, yang banyak buka studi, karena menurut tadi informasi dari Tenang, bahwa dia itu menggunakan pakaian India-Pakistan, ala India-Pakistan, sehingga orang tidak tahu kalau di jemaah di Indonesia. Yang sama pakaian, makanya dia tercunda untuk berakhir karena tadi ketinggalan pesawat. Para jemaah ini berasal dari Kabupaten Maros, Goa, dan Kota Makassar. Panji Aprianto, Nazruddin Zailani melaporkan untuk NET.